Tadi ya, penggunaan angka ya. Nah, jadi gini guys, kalau misalkan penggunaan angka. Oke, tadi ya, yang pertama kalau dia terdiri atas satu atau dua kata. Nah, ini ya, ini pakai huruf, oke. Terus yang kedua, kalau dia terdiri dari, lebih dari dua kata. Nah, kalau dari dua kata, ini nulisnya pakai angka. Nah, gini ya. Eh, terus yang ketiga, tadi kalau di awal kalimat, nah, kalau di awal kalimat harus dengan menggunakan huruf. Dengan menggunakan huruf, asalkan syaratnya. Nah, syaratnya harus terdiri atas satu atau dua kata, ya. Atau dua kata, dua kata. Nah, jika, nah, jika lebih dari dua kata, ya. Ini nggak boleh dengan menggunakan huruf di awal, ya. Harus tetap dengan menggunakan angka. Jadi, gimana solusinya? Solusinya harus ubah pola kalimatnya, gitu ya. Menjadi angka di tengah. Ubah pola kalimat menjadi angka di tengah kalimat. Gini ya. Oke. Cip. Nah, tadi nih, kalau yang masalah pakai ke. Ya, kalau pakai ke. Baik, oke. Kalau dia pakai ke. Kalau dia pakai ke. Yang keempat, nih. Kalau dia pakai ke, seperti ini. Ke itu harus digunakan pada angka. Ya. Nah, jadi kalau misalkan ke, misalkan ke ulang tahun, ya. Misalkan dia berulang tahun, oke. Nah, misalkan dia berulang tahun ke 17. Nah, kalau 17-nya ini pakainya angka, harus pakai ke. Gitu, ya. Nah, tapi kalau misalkan pakai romawi, ya. Ingat, kalau pakai romawi, angka romawi, tidak dengan menggunakan ke. Tidak pakai ke. Ya, contoh. Misalkan dirgahayu. Nah, dirgahayu RI ke 75, misalkan. Gitu ya. Dirgahayu RI ke 75. Nah, kalau 75 harus pakai angka dan ke. Gitu ya. Tapi kalau pakai romawi, dirgahayu RI 75. Nah, dirgahayu RI 75. 75 itu apa ya? L. Nah, gitu ya. L. X, X, V. Nah, gini. Jadi, kalau pakai romawi, dia itu enggak pakai ke. Gitu ya. Tapi kalau pakai angka, dia harus pakai ke. Ya. Nah, saya tambahin. Eh, satu atau dua kata. Nah, ini boleh dengan menggunakan angka. Boleh juga dengan menggunakan huruf. Nah, jadi kayak misalkan ini nih. Dia berulang tahun. Dia berulang tahun ke-17 seperti ini. Nah, ini boleh dengan seperti ini. Atau. Nah, atau berulang tahun. Berulang tahun ke-17. Nah, gini. Nah, ini kalau. Jadi, gini. Saran saya, kalian kalau misalkan mau ngecek ejaan. Ya, kalau mau ngecek ejaan. Itu kalian bisa lihat di KBBI Daring. Ya. Atau KBBI Daring. Ya. Tapi ingat. Referensinya harus yang KBBI atau KBBI Daring yang Pemendik. Itu yang benar. Ya, jadi kalau misalkan kalian ngecek nih. Di KBBI Daring. Untuk penulisan pakai ke. Kalau dia itu satu atau dua kata. Itu boleh dengan menggunakan angka. Boleh juga dengan menggunakan huruf. Begitu. Jadi, boleh dia berulang tahun ke-17. Dia pakai angka seperti ini. Atau berulang tahun ke-17 pakainya kata. Boleh. Gitu. Ya. Tapi, kalau dia sudah lebih dari dua kata. Nah, ya tetap dengan menggunakan angka. Dan tidak boleh di tengah. Eh, tidak boleh di tengah deh. Boleh di awal. Gitu ya. Jika lebih dari dua kata. Nah, ini dia harus dengan menggunakan angka. Ya. Kayak gini yang jilgahayu RI ke-75. Gitu ya. Oke. Nah, terus kalau perincian. Nah, kalau perincian. Tadi, ya. Kalau perincian. Ingat kalau ada kata-kata dan. Ya. Itu pasti berupa perincian. Itu harus dengan menggunakan angka, guys. Ya. Jadi, misalkan ibu. Nah, ini ibu. Membeli ayam. Tiga ekor. Nah. Dan beras. Dua kilogram. Nah, gini. Ya. Oke. Nah, kira-kira kita sampai dengan angka dulu nih. Nah, pembahasan angka. Untuk pembahasan materi angka. Ada yang mau bertanya, kan? Oke. Semuanya? Jelas ya? Iya, ibu. Jelas ya? Gini ya. Jadi, untuk sementara lima. Untuk lima materi ini dulu. Oh, iya. Terus kalau rupiah, guys. Kalau rupiah gimana? Kalau rupiah itu pakai. Itu nggak? Rupiah itu pakai spasi dan pakai titik nggak? Rupiah. Misalkan lima ribu rupiah. Yang ke enam nih. Kalau dia dengan menggunakan RP. Nah, rupiah ya. Dia mau pakai mata uang apapun. Ya, pakai mata uang apapun. RP, dolar. Tetap ya. Tidak dengan menggunakan titik. Tidak pakai titik. Nah, maupun spasi. Nah, gitu. Dan di belakangnya harus menggunakan apa? Koma 0, 0. Ya. Nah, dan harus dengan menggunakan koma 0, 0. Gitu. Ya. Oke. Tapi. Nah, tapi-nya nih. Ya. Jadi kalau misalkan, ini contoh dulu ya. Contoh dulu misalkan RP 5.000 rupiah. 5.000. 0, 0, 0. Nah, gini. Ya. Tapi, kalau. Yang ke tujuh. Ya. Kalau. Dia itu kelipatan perseribuan, guys. Kelipatan perseribuan. Nah. Ini boleh digabung dengan menggunakan angka dan huruf. Dan huruf. Ya. Contoh. Misalkan 2 juta. Indonesia mempunyai 200 juta penduduk. Nah. Ini benar kayak gini. Ya. Boleh kayak gini. Kenapa? Karena 200 juta. Itu. Dengan menggunakan angka. Apa? Dengan menggunakan kelipatan perseribuan. Boleh. Dengan menggunakan angka dan huruf seperti ini. 200 juta penduduk. Gitu ya. Tapi kalau dalam rupiah. Nah. Nah. Ntar dulu ya. Kalau dalam rupiah. Gini. 200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Gini. Ya. Tapi, kalau kamu mau pendekin jadi 200 juta rupiah. Boleh. Pasalkan. Pulisnya gini, guys. 200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Ini yang betul. Begitu. Ya. Jadi kalau disingkat, rupiah-nya di belakang. Kalau pakai angka, karaknya di depan. Tidak pakai spasi dan tidak pakai titik. Oke, jelas semuanya? Jelas ya? Jelas, Kak. Oke, ya. Kita kembahasan soal. Jadi, kita lanjutin untuk soal nomor 2 ya. Oke. Jadi ya, tanda baca yang tidak menggunakan, eh, tanda baca yang salah. Nah, ya. Tanda baca yang salah. Oke. Tadi, yang A benar ya. Oke. Yang A ini benar. Kenapa? Karena keterangannya ada di awal. Ya. Oke. Nah, jadi yang A ini benar. Kenapa? Karena keterangannya di awal. Ingat ya. Yang namanya keterangan. Oke. Keterangan. Nah, atau anak kalimat. Jika di awal. Ya. Anak kalimat. Atau keterangan di awal kalimat. Ini harus dengan menggunakan tanda koma. Gitu, ya. Apa penanda keterangan dan anak kalimat? Penanda keterangan dan anak kalimat itu adalah kata depan. Keterangan atau konjungsi. Oke. Di, ke, daripada, karena, ya kan. Misalkan, karena hari ini hujan, anak-anak tidak masuk sekolah. Nah, karena hari ini hujan, koma, gitu. Ya. Jadi, kalau ada konjungsi di awal ataupun kata depan di awal. Misalkan, di pasar minggu, rumah saya. Nah, di pasar minggu, koma, rumah saya. Gitu, itu yang betul. Ya. Nah, jadi untuk kasus nomor 2 ini, yang A benar dan yang B itu juga benar. Ya. Kenapa? Karena sama-sama keterangannya ada di awal. Gitu, ya. Penandanya, kalau yang A ada kata sejak. Nah, kalau yang B ada kata di. Gitu. Terus, yang B juga sama. Apa namanya? Perincian. Nah, kalimat perincian. Kalau perinciannya lebih dari 2, harus dengan menggunakan koma dan. Gitu, ya. Oke, terus, kalau yang C. Nah, kalau yang C, kalimat langsungnya ada di belakang. Koma dulu. Nah, gini. Ya, koma dulu. Baru tanda apa? Tanda petik. Nah, gini. Ingat ya. Pokoknya, tanda baca berhenti dulu, baru petik. Gitu. Jadi, titik dulu, baru petik. Nah, tapi kalau kasusnya, kalimat langsungnya di awal. Nah, ya. Sampai beberapa waktu ke depan, kerusuhan yang tampak masih akan terjadi. Koma. Bukan pake titik. Ya, ingat ya. Bukan pake titik. Kalau, apa namanya, kalau kondisinya di belakang, kalimat langsungnya di depan. Nah, di depan deh, di belakang. Jadi, koma dulu masih akan terjadi. Karena dia kalimat berita, pakainya komanya, guys. Bukan pake titik. Gitu. Koma, petik, kata, dia. Nah, gini. Kalau bentuknya kalimat tanya, kalimat langsungnya. Kalimat tanya, tanda petik, tanya dia. Nah, atau dia bertanya. Gitu. Ya, tapi gak usah. Kalau tanda tanya sama tanda seru, gak perlu lagi pake tanda kok. Tanda koma. Gitu. Ya. Jadi, yang C, ini juga benar. Oke, guys. Tinggal yang D sama yang E. Ayo. Yang salah yang mana? D atau E? Yang D. Yang D. Kenapa tuh yang D? Karena setelah reformasi yang diharapkan, tidak usah pake koma. Itu emang fungsi apa? Minta tahu. Sebagai apa dia? Subjek, kredikat, objek, petangan? Oke, yuk kita bareng-bareng ya, bikin SPOK. Karena di UTBK, pasti keluar. Itu yang namanya SPOK. Ya. Oke. Yuk, kita tandain ya. Bila tetap mengutamakan hawa nafsu dan rasa dengki. Ini apa, guys? Ini apa? Ada ketabilah. Berarti? Keterangan. Iya. Keterangan. Sip. Betul. Terus, reformasi. Nah, reformasi yang diharapkan. Ini apa? Kan tidak ada konjunsi nih. Nah, berarti apa nih? Reformasi yang diharapkan. Ini fungsi? Subjek. Subjek, ya. Reformasi yang diharapkan. Ini subjek. Ya. Oke. Jadi, kalau di UTK di awal. Kalau di awal. Jadi, kalau misalkan setelah keterangan. Dia dengan. Tetap lah. Tetap dia adalah fungsi subjek. Ya. Oke. Tidak hanya menjadi. Ini jadi fungsi apa, guys? Tidak hanya menjadi. Ini apa? Predikat. Iya. Betul. Predikat. Betul. Sip. Oke. Nah, jadi. Antara subjek sama predikat. Boleh pakai koma enggak? Enggak. Enggak boleh. Jadi, yang boleh pakai koma. Hanya keterangan. Keterangan. Atau anak kalimat di awal. Gitu ya. Nah, jadi ingat. Antara subjek dan predikat. Tidak boleh pakai koma. Tidak boleh pakai koma. Tidak boleh pakai tanda koma. Gitu ya. Oke. Tidak hanya menjadi predikat. Slogan kosong belakang itu apa? Oke. Oke. Boleh objek. Boleh pelangkap. Boleh. Ya. Oke. Ini jadinya disebut objek. Nah. Jadi, kalian sudah bisa nih ya. Jadi, kenapa kalian pilih yang D? Kenapa? Karena yang E ini benar. Akan tetapi. Oke. Itu konjungsi antar kalimat. Dengan kedewasaan dan kejernihan kita masing-masing. Ada tanda. Ada tanda. Ada kata de. Dengan. Oh, berarti itu adalah fungsi keterangan. Di awal kali. Di awal kalimat. Iya. Kalau fungsi keterangan atau anak kalimat di awal. Itu harus dengan menggunakan tanda koma. Tanda koma. Gitu. Ya. Nah. Oke. Ini jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Oke. Sekilas info. Ya. Saya akan ke wajah ini. Bentar. Saya tanya ya. Kalau misalkan bentuk kalimat yang gini boleh pakai koma nggak? Nih ya. Mana ya? Nah. Hmm. Hmm. Saya akan membawa payung jika hari ini hujan. Oke. Ini kalimat yang pertama guys. Oke. Kalimat yang kedua. Hmm. Saya membaca koran saja. Sedangkan ibu sibuk mencuci baju. Oke. Ini kalimat yang kedua. Lagi ya. Yang ketiga. Adik tidak masuk sekolah karena lupa mengerjakan PR. Saya akan tetap datang meskipun hari ini hujan. Oke. Saya tanya. Kalimat yang mana saja yang pakai koma dan kalimat mana saja yang tidak pakai koma? Kalimat satu. Pakai koma nggak? Kalimat satu nggak perlu. Nggak perlu. Oke. Kalimat dua pakai koma nggak? Pakai. Pakai. Bagaimana? Setelah saja. Sebelum sedangkan. Oke. Sebelum sedangkan. Setelah saja ya. Oke. Kalimat tiga pakai nggak? Tidak. Nggak. Tidak. Oke. Kalimat empat pakai koma nggak? Kalimat empat pakai koma nggak? Tidak. Oke. Oke. Ya. Oke. Satu lagi. Saya. Kamu harus rajin berlatih sehingga dapat menjadi mahasiswa PTN. Nah. Oke. Kalimat yang kelima pakai koma nggak? Nggak. 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 Ya. Oke. Ini aku langsung ya. Aku langsung kasih tahu. Ingat ya. Yang. Oke. Hanya. Hanya konjungsi pertentangan. Pertentangan. Eh. Kok begini sih? Hanya konjungsi pertentangan dan penegasan. Nah. Ini yang boleh pakai tanda koma guys. Ya. Ingat. Cara ngingetnya gimana coba? Cara ngingetnya saya cuma bilang ST. E, M, W, B. Ya. E, S, E, M, W, B. S-nya itu apa? Sedangkan. Sedangkan. Betul. Jadi, hanya konjungsi pertentangan dan penegasan yang pakai koma. S-nya itu sedangkan. Ya. Jadi, koma sedangkan. Nah. Nih. Ya. Koma sedangkan. Terus. Sedangkan. T-nya? Tetapi. Tetapi. Betul. M-nya? Meskipun. Oke. Meskipun. Betul. W-nya? Walaupun. Walaupun. Oke. Sip. B-nya? Bagaimanapun. Iya. Betul. Bagaimanapun. Ya. Nah. Jadi, hanya STMWB ini saja yang pakai koma, guys. Ya. Oh, ya. M-nya itu lagi. M-nya itu ada. Melainkan. Ya. Koma. Melainkan. Sama. B-nya itu ada kata bahkan. Tukup lima ini saja yang pakai koma. STMWB. S-nya sedangkan. B-nya tetapi. M-nya meskipun. W-nya walaupun. Melainkan. Ya. B-nya bagaimanapun. Dan bahkan. Ingat ya. STMWB. Nah. Jadi, kata sehingga pakai koma enggak? Tidak. Tidak. Ketika pakai koma enggak? Enggak. Enggak. Karena pakai koma enggak? Enggak. Enggak. Ya. Ingat ya. STMWB yang pakai koma ya. Sedangkan tetapi meskipun. Melainkan. Walaupun. Bagaimanapun. Bahkan. Oke. Sip. Kita next lagi ke soal. Kita lanjut ke nomor tiga ya. Nah, ini nomor tiga. Yuk, silakan. Kita kira pemakaian singkatan yang benar yang mana? Yang mana? Yang B. Yang B. Sama dengan di atas. Oke. Ini yang tepat tentunya gini, guys. S sampai dengan itu S titik, D titik. Tapi kalau dia tiga huruf sama dengan di atas, itu bukan S titik, D titik, A titik. Yang betul itu S, D, A titik. Sama seperti dan lain-lain. Sama seperti DLL titik, DSB titik. Nah, terus yang bersangkutan, YBS titik. Nah, itu. Yang betul begitu. Bukan yang B. Yuk, yang benar yang mana? Yang benar ini yang D. Terbuka. TBK. Ya, karena kalau untuk beliau, ini harusnya begini. U titik, D titik. Ya. Terus kalau dengan alamat, itu yang betul. D titik, A titik. Ya, nah, oke. Ini ada singkatan. Atas nama, A titik, N titik. Ya. Sampai dengan S titik, D titik. Untuk perhatian, U titik, P titik. Nah, terus dengan alamat, D titik, A titik. Untuk beliau, U titik, B titik. Gitu. Ya. Nah, terus kalau yang tiga, DLL titik, DSB titik, YBS titik. Titik, TSB titik, tersebut. Ya. GTH, Y besar, TH kecil titik. Kepada, KPD titik. Ya. Jalan, DLN titik. Halaman, HLN titik. Tapi, untuk alamat, ya. Kata jalan, itu sama nomor, nggak boleh disingkat. Baiknya. Ya. Kepada juga nggak boleh disingkat. Jadi, ini yang benar jawabannya adalah yang D. TBK, terbuka. Ya. Nah, itu biasanya ada di perusahaan-perusahaan atau PT-PT yang dengan menggunakan saham untuk umum. Jadi, kayak misalkan Garuda, TBK. PT Garuda Indonesia, TBK. Nah, gitu. Ya. PT, misalkan, PT Jakartalen, TBK. Nah, gitu. Jadi, untuk PT yang membuka saham untuk umum. Gitu. Oke, next, nomor empat. Yuk, nomor empat. Penggunaan tanda garis miring yang benar sesuai dengan taidah. Kecuali. Yang salah. Yang salah, langsung yang mana? B. Iya. Dengan alamat, ya. Sudah pasti. Oke, fit. Karena yang A, kalau yang A, tanda garis miringnya bermakna untuk dapat dikirim lewat taut atau darat, gitu ya. Nah, terus kalau yang C, dia tinggal di blok AA1, nomor empat belas, gitu kan ya. Nah, yang D, tanda garis miringnya berguna untuk apa nih yang D? Perbunuh. Perbulan, iya. Tiap bulan, iya. Yang E, kenapa harus pakai garis miring? Kok nggak pakai tanda strip, guys? Ayo. Antara tahun, bukan? Kalau periodenya. Oke, periodenya? Dua tahun. Ya, periodenya dua tahun. Kalau periodenya dua tahun, itu dengan menggunakan garis miring. Ya, periodenya dua tahun, ini dengan menggunakan garis miring. Tapi kalau lebih dari dua tahun, lebih dari dua tahun, ini dengan menggunakan tanda strip. Ya, tapi ingat tanda stripnya bukan tanda strip yang pendek, tapi tanda strip yang panjang. Jadi, kalau pakai ketikan, dia boleh dengan menggunakan tanda strip dua kali seperti ini, ya. Atau kalau misalkan pakai word, dia pakai simbol. Gitu. Ya. Pakai tanda stripnya strip panjang. Saya bikin deh stripnya. Stripnya itu strip panjang. Bukan strip pendek, ya. Kalau lebih dari dua tahun. Nah. Gitu. Stripnya strip panjang, bukan strip pendek. Ya. Jadi, kayak misalkan contohnya 2007. Nah, sekarang nih. Periodenya presiden. Ya kan? Presidenya itu dari tahun 2019 sampai dengan 2024. 2024, gitu kan, ya. Nah, jadi nulisnya gini. 2019 sampai dengan, sampai dengannya pakai, apa namanya, tandanya agak panjang. 2024. Nah, stripnya strip panjang, ya, guys. Kalau diistilahkan itu namanya tanda hubung. Tanda hubung. Tanda pisah. Maaf. 2024. Nah, gitu. Lebih dari dua tahun. Tapi kalau dua tahun saja, itu pakai tanda garis nih. Ring, ya. Oke. Next lagi. Nomor lima. Yuk. Nomor lima tadi sudah, ya. Nomor lima tadi yang salah berarti yang, eh, yang salah yang benar itu yang C. Ya. 20 orang korban pembajakan meninggal dengan menggunakan, huh? Korok. Oke, sip. Yuk, lagi. Nomor enam. Yuk. Nomor enam. Tanda tipik tidak dipakai pada? Akhir singkatan nama orang? Ya. Akhir singkatan gelar jabatan pangkat dan sapaan? Ya. Terus singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum, ya. Kayak tadi, ya. Dan lain-lain pakai titik, ya, kan. Nah, singkatan yang berupa akronim, ya. Yang tidak itu yang E. Ya. Harusnya dengan tanda, kalau jam itu pakai kutip satu, menit pakai kutip dua, dan itu pakai kutip di tiga. Harusnya gitu. Ya. Kutip satu, kutip dua, dan kutip tiga. Oke, itu hanya teori aja. Lanjut dulu yuk, ke nomor tujuh. Langsung, nomor tujuh. Penggunaan tanda koma yang tepat. Oke, tadi baru aja dijelasin. Nah, kira-kira. Alifa. Alifa lintang. Aifa lintang. Ada? Iya, Kak. Yuk, kalau menurut Aifa, nomor tujuh. Nah, benar salah, Nak. Salah. Salah. Kenapa salah, Pak? Bukan. Ya, sebelum kata karena? Boleh pakai koma? Ya, apa, Kak? Sebelum kata karena, boleh pakai koma? Enggak dengar, putus-putus, Pak. Oh. Bentar, bentar, bentar. Oke. Sebelum kata karena, pakai koma? Aku. Oke, coba ke Akmah. 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 Halo, Akmah. Ya, Pak. Ya, Akmah. Kalau yang B itu benar atau salah, Akmah? Benar. Boleh pakai koma. Oke, saya tanya sekarang ke Adra. Adra Sitardi. Halo, Adra. Oke, coba ke Kevin. Kelvin. Ya, Bu. Yo, Kelvin. Menurut Kelvin, yang C itu benar atau salah, Kelvin? Benar. Benar. Sebelum sehingga pakai koma, nak? Ya, STMWB. STMWB? Tadi S-nya sehingga, sehingga bukan? Sedangkan, salah-salah. Sedangkan. Iya. Berarti pakai koma, enggak, nak? Salah, Bu. Salah. Oke, sip. Oke, lanjut. Cecilia. Cecil? Iya. Iya, Bu. Oke, menurut Cecil yang D benar atau salah, nak? Yang D salah. Kenapa salah? Soalnya kan kalau itu enggak pakai koma. Iya. Hanya apa yang pakai koma? Yang benar, eh, jawabannya. Iya, yang betul yang E. Oke, guys. Setuju ya. Sepakat ya semua ya. Jadi, yang nomor tujuh jawabannya adalah yang E. Iya. Tanya tetapi di sini ya. Yang boleh pakai koma. Oke, tadi ya. STMWB ya. STMWB, S-nya bukan sehingga. Sedangkan. Nah, B-nya bukan bahwa. Bagaimanapun. Dan bahkan ya. Oke, sip. Nah, next. Yuk, nomor delapan. Yuk. Penggunaan tanda koma. Yuk. Penggunaan tanda koma dalam karimat berikut benar. Kecuali. Berarti yang salah, guys. Oke. Yang A benar salah. Salah. Sebelum ketika pakai koma, Kak? Enggak. 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 Oke. Berarti. Yaudah. Yaudah, berarti jawabannya. Yang A ya. Oke. Ya, berarti yang salah. Yang A. Karena sebelum ketika itu tidak boleh pakai koma. Iya. Yang B kenapa benar, guys? Karena ada anak kalimat. Iya. Tukat kalahmen dengan hasilnya mengembirakan itu. Keterangan atau anak kalimat di awal. Iya, sip. Betul. Yang C kenapa benar? Oke. Yang C. Nah, kalau yang C kenapa benar? Yang C benar karena keterangan atau anak kalimat adanya di awal ya. Harus pakai tanda koma. Ya kan? Dalam menolak pendapat seseorang di sebuah forum diskusi, itu keterangan ya. Atau anak kali, anak kalimat kan gitu ya. Nah, terus kalau yang D. Kalau yang D, sebagai seorang anak, kita harus berbakti kepada orang tua. Yang C kenapa? Ini? Kalimat. Oke. Koma. Iya kan? Oke. Karena anak kalimat di depan. Oke. Terus kalau yang D juga sama. Oleh sebab itu, nah itu konjungsi antar kali, antar kalimat. Nah, dengan menggunakan tanda koma. Benar ya. Oke, sip. Di nomor belakang yang A, jawabannya. Yuk, next lagi. Nomor 9. Yuk. Penggunaan tanda baca, guys. Nah, yuk. Penggunaan tanda baca yang mengikuti. Oke. Penggunaan tanda baca yang mengikuti EYD. Berarti yang benar, guys. A, benar, salah. Sebelum kata dan pakai titik koma. Salah. Salah. Harusnya? Harusnya? Harusnya enggak usah pakai tanda titik koma ya. Oke. Sip. Next. Yang B. Kalau tetangga bersikap tak acuh, benar pakai tanda koma? Benar. Benar. Benar, ya. Oke. Berarti jawabannya yang B. Iya. Sip. Yang C, kenapa salah, Shay? Sebelum dan enggak ada komanya. Karena perinciannya lebih dari dua ya. Harusnya ada koma sebelum dan. Oke. Sip. Terus, yang D kenapa salah? Abis. Karena ada titik. Oke. Tadi yang saya jelaskan, kalau dia tanda seru, tidak perlu pakai tanda koma. Iya. Sip. Terus, yang E kenapa salah? Tanda komanya. Iya. Minggu ini, minggu ini sebagai fungsi apa? Minggu ini. Keterangan. Keterangan. Kalau keterangan, kalau di belakang pakai koma enggak, guys? Enggak. Oke. Kalau yang pakai? Di depan. Kalau di depan. Iya. Kalau di belakang? Kalau di belakang, yang pakai koma apa? S. T. M. W. B. Ya. S. M. W. B. Yang boleh pakai, kok. Koma. Gitu ya? Oke. Sip. Next. Jadi jawabannya yang B. Next, kita ke nomor 10. Nomor 10. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat berarti yang salah, guys. Oke. Yuk. A. Benar salah. S. 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 Kalau bingung, next dulu ke yang B. Akan tetapi, kami tidak sanggup menanganinya. Akan tetapi, benar pakai tanda koma? Benar. 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 Oke. Benar ya. Yang C, dia tidak akan ketemuan itu. Meskipun diundang. Benar pakai tanda koma? Benar. 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 Yang D, Alhamdulillah, kita bisa menuntaskan pekerjaan ini setelah kata Alhamdulillah. Benar pakai koma? Ekspresi di awal. Ekspresi di awal, benar. 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 Iya, benar. Ekspresi kalau di awal pakai koma. Wah, bagus sekali. Wah. Benar. Benar. Terima kasih.